Kamis 16 Desember 2021 Shalom saudara dan saudariku Adakah di antara kita yang anti terhadap pujian? Saya yakin bahwa tidak ada. Kita semua suka menerima pujian, bahkan selalu berusaha untuk mendapatkannya. Mengapa? Sebab pujian itu dapat menjadi tanda penghargaan. Lasimnya terjadi bahwa kita dipuji karena ada suatu kelebihan dari diri kita yang tidak dimiliki oleh orang lain. Atau ada suatu keadaan yang tidak dapat dijangkau oleh siapapun selain diri kita. Sehingga pujian menjadi seperti suatu pengakuan akan keberadaan kita di antara orang-orang di sekitar kita. Selain itu, pujian juga setidaknya dapat menjadi semacam suatu motivasi atau dorongan semangat bagi kita untuk terus mengembangkan diri agar lebih baik lagi. Betapapun demikian, perlu diingat pula bahwa, walau pujian itu penting, jangan sampai kita terus melekat padanya dan selalu menuntut kehadirannya. Pujian yang tulus akan datang dengan sendirinya tanpa perlu diminta. Saudara dan saudariku, perikob Injil hari ini yang diambil dari Injil Lukas, bab 7, ayat 24 sampai dengan ayat 30 juga bicara soal pujian. Yesus ditampilkan sedang berbicara kepada orang banyak tentang Yohanes Pembaptis. Bila mana dalam kisah Injil kemarin, ada kesan bahwa Yohanes Pembaptis tidak begitu mengenal Yesus sebagai Mesias, sehingga meminta kedua muridnya untuk datang kepada Yesus dan bertanya langsung kepadanya. Injil hari ini malah menjelaskan suatu keadaan yang berbeda sama sekali. Yesus dikisahkan amat mengenal sosok Yohanes Pembaptis dan mengetahui tugas kenabiannya dengan baik. Bukti terpercaya bahwa Yesus sungguh memahami sepak terjang Yohanes Pembaptis adalah. Ia berani memberi pujian kepadanya. Yesus berkata, Di antara mereka yang dilahirkan oleh wanita, tidak ada seorang pun yang lebih besar daripada Yohanes. Adapun alasan utama dibalik pujian Yesus ini adalah, Yesus melihat kesungguhan hati dan kekokohan niat dari Yohanes Pembaptis untuk menjalankan tugas perutusannya. Sebagai Nabi Allah yang datang untuk mendahului dan mempersiapkan jalan bagi Mesias, Yohanes Pembaptis berkarya secara all out. Ia digambarkan sebagai orang yang amat sederhana, baik dalam urusan makan minum maupun tampilan berpakaian. Ia pun memilih untuk tinggal di padang gurun yang jauh dari keramaian. Walaupun banyak orang yang menyangka hingga mempercayainya sebagai Mesias, ia sama sekali tidak tergoda sedikitpun untuk mengambil keuntungan baginya. Yohanes Pembaptis sungguh tahu bahwa dirinya diutus bukan untuk mengaburkan atau menandingi pesona kemuliaan sang Mesias. Ia cuma seorang pelayan kepentingan Allah. Maka, atas kerendahan hatinya ini, Yesus memberi pujian yang tulus kepadanya dihadapan banyak orang. Dipuji oleh Tuhan tentu tidak terkira rasa bahagianya. Saudara dan saudariku, Saya amat yakin bahwa dalam hidup harian selama ini, banyak dari antara kita yang tidak mudah untuk mengakui keberadaan sesama, apalagi memujinya karena hal-hal sepele. Hal ini dikarenakan seringkali penilaian kita terhadap sesama berpatokan pada hal-hal yang menakjubkan semata, terutama keadaan lahirianya. Misalnya, kita lebih suka memuji orang yang pakaiannya bermerek, makanannya lezat dan mewah, kendaraannya mahal, rumahnya megah, dan lain-lain. Padahal, dalam Injil tadi, Yesus lebih memuji Yohanes Pembaptis yang hidupnya sederhana, dibanding orang yang berpakaian halus, indah, dan mewah. Yesus mau menegaskan bahwa ia lebih memperhatikan dan memperhitungkan keadaan rohania kita, dibanding berbagai atribut jasmania kita. Yohanes Pembaptis dipuji karena ia memilih untuk lebih fokus pada melaksanakan kehendak Allah dalam semangat kerendahan hati, daripada menyibukkan diri pada kelekatan akan hal-hal yang sifatnya sementara saja. Bila mana pesan Injil ini dikaitkan dengan persiapan menjelang datangnya Yesus pada hari Natal nanti, saya mau katakan kepada kita bahwa kelayakan hati kitalah yang harus terlebih dahulu diperhatikan. Hati kita harus dibarui sebab percuma jika kita mengenakan aksesoris duniawi yang serba baru, tetapi kondisi hati kita lama dan syarat akan dosa. Yesus memuji Yohanes Pembaptis karena hatinya murni. Mari teladanilah ia selagi kita masih ada waktu. Tuhan memberkati kita sekalian.